Kita beralih ke informasi kecelakaan pemirsa. Satu unit bus antar provinsi menabrak mobil mini bus dan rumah hingga rusak berat di Asahan, Sumatera Utara. Tiga orang pentumpang mini bus luka-luka kejadian ini pun viral di media sosial. Sebuah rumah dan satu unit mini bus rusak berat usai ditabrak bus antar provinsi di Jalan Lintas, Sumatera, Desa Aikloba, Pekan, Asahan, Sumatera Utara, Minggu pagi. Tabrakan ini bermula saat bus melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Rantau Prapat menuju Medan. Ternyata bus masuk jalur lawan dan menabrak mobil mini bus dan berhenti setelah menabrak rumah. Akibat kecelakaan ini, tiga orang penumpang mobil mini bus terluka dan dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Telah terjadi lakar lantas antara mubus PMS kontra bus Sikra yang mana bus PMS datang dari arah Rantau Prapat menuju arah Medan dan setibanya di dekat TKP berjalan melebar ke kanan. bertabrakan dengan mini bus Sikra yang datang dari arah perlawanan dan sesaat telah kecelakaan, bus PMS tersebut tetap melaju ke sebelah kanan jalan dan menabrak rumah warga yang berada di sebelah kanan jalan, arah Medan. Polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan dengan memeriksa supir bus dan sejumlah saksi. Dari Asan, Sumatera Utara, Ulil Amri, Ainyus, melaporkan.